Halo, saya Rona Binham, founder RonaPresentasi.com. Dalam video kali ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda cara menggunakan efek transisi mob pada PowerPoint 2016 Pandor 365. Apa itu efek transisi mob? Efek transisi mob adalah efek yang memungkinkan Anda menganimasikan gerakan perpindahan objek dari satu posisi ke posisi lain dengan lebih halus. Dan untuk menggunakan efek transisi ini, Anda harus punya dua slide yang mana slide pertama merupakan slide posisi awal objek, sedangkan slide berikutnya adalah slide dengan posisi objek yang sudah dipindah. Contohnya seperti ini. Anda perhatikan ini, ini adalah slide dengan posisi awal objek, posisinya seperti ini, kemudian ini adalah slide yang kedua. Jadi objek ini nanti akan berpindah dan akan jadi seperti ini. Nah, dengan menggunakan efek transisi mob, berarti perpindahannya akan sangat halus. Kemudian ini, ini adalah slide dengan teks. Ini teks awalnya seperti ini, kemudian nanti perpindahannya akan seperti ini. Sekarang saya akan menunjukkan slide show-nya, seperti apa tampilan transisi mob-nya. Anda perhatikan ini kalau saya klik, perpindahannya akan seperti ini, sangat halus. Kemudian Anda perhatikan juga ini. Ini kalau saya klik, perpindahannya juga sangat halus. Tapi kalau Anda pahami, untuk menggunakan efek transisi mob ini, Anda harus menggunakan PowerPoint 2016 bundle 365. Jadi tidak bisa kalau hanya menggunakan 2016, apalagi yang di bawahnya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara memasukkan efek transisi mob tersebut. Seperti apa? Silahkan Anda lihat tutorialnya. Baik, untuk membuat efek transisi mob, seperti yang tadi saya katakan, Anda harus punya dua slide, di mana slide pertama adalah slide posisi awal objek, kemudian slide yang kedua adalah slide dengan posisi akhir. Contohnya seperti ini, ini slide dengan posisi awal objek, kemudian ini slide dengan posisi akhir objek, kemudian ini juga slide dengan posisi awal, kemudian posisi akhirnya seperti ini. Nah, untuk memasukkan efek transisi mob, sangat mudah caranya. Anda klik di slide yang kedua, slide yang posisi akhir objek, kemudian klik transition, setelah itu Anda klik mode. Kalau Anda menggunakan 2016 saja, apalagi yang di bawahnya, maka ini tidak akan muncul. Ini hanya muncul di PowerPoint 2016 bander 365. Kemudian di sini ada pilihan, Anda bisa pilih pilihannya, karena di sini berupa shape. saya pilih di sini objek. Kemudian untuk yang ini, ini saya klik di sini, kemudian saya klik di mob, ini pilihannya saya pilih yang karakter. Pemindahannya akan beda, misalnya kita gunakannya ini, pemindahannya seperti ini, kalau objek, pemindahannya seperti ini. Untuk text, saya lebih suka menggunakan yang karakter. Oke, itu tadi adalah tutorial cara menggunakan efek transisi mob. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video tutorial saya yang lainnya. terima kasih. Sampai jumpa.